Yang saya takutkan nanti, kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, ini istana, ini istana, ini istana. Padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin, mungkin untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan, supaya bisa mencalonkan. Ternyata tidak bisa. Tuduh lagi, presiden itu ikut-ikutan. Istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lahurusanya paha dengan saya.